YSG berada di zona merah pada penutupan sesi satu hari ini, bagaimana pergerakan YSG jelang penutupan perdagangan sesi pertama? Kita akan bergabung dengan reporter Felmi Laubela dan juru kamera Irham Andri Aji, langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Ya Felmi, bagaimana pergerakan YSG di penutupan perdagangan sesi satu ini? Ya Elisa, dan juga pemirsa 30 menit jelang penutupan perdagangan sesi kedua atau sesi akhir, indeks harga saham gabungan masih terus bertenggar atau menunjukkan pelemahannya. Dan sampai dengan pagi tadi memang indeks harga saham gabungan sendiri hanya menunjukkan penguatannya 0,01 persen. Sampai dengan penutupan sesi pertama dan juga pembukaan sesi yang terakhir ini masih terus menunjukkan pelemahannya. Dan kita simak bersama bagaimana indeks harga saham gabungan jelang penutupan perdagangan sesi terakhir pada sore hari ini. Ya Elisa, dan juga pemirsa bisa kita pantau bersama pukul 15.35 waktu Indonesia Barat saat ini. Jelang penutupan perdagangan indeks harga saham gabungan masih terus bertenggar di level 6.208,0 atau melemah 41,94 poin atau 0,70 persen. Dan tercatat ada trading volume atau volume transaksi perdagangan yang saat ini sudah mencapai 15 miliar lembar saham dengan trading value atau nilai transaksi perdagangan 6,3 triliun rupiah. Ada pun trading frekuensi 407.961. Ya berdasarkan data yang kami terima memang untuk sampai pada pukul 13.30 tadi pada pembukaan sesi kedua tadi 13.30 waktu Indonesia Barat atau awal sesi kedua. Ini IASG sempat menunjukkan pelemahannya di 0,48 persen di mana pergerakan indeks harga saham gabungan melemah 0,48 persen atau 29,97 poin ke level 6.220,62 pada awal sesi dua perdagangan hari ini. Ya Elisa. Ya Velmi, sentimen apa saja yang mempengaruhi pergerakan IASG baik domestik maupun global? Ya berdasarkan analisis dari sejumlah analis yang memperkirakan bahwa untuk sentimen yang mempengaruhi pergerakan indeks terutama pelemahan indeks harga saham gabungan hari ini, dari dalam negeri sendiri masih minim sentimen sedangkan untuk dari luar negeri ini masih tergerus dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Sedangkan untuk dalam negeri dipastikan masih minim sentimen di dalam negeri, dikarenakan memang sentimen dalam negeri justru menjadi pendorong utama pergerakan indeks harga saham gabungan lebih lanjut. Dan juga untuk sektor eksternal atau sektor global ini kami catat di sini bahwa memang untuk nilai saham ini anjlok pada perdagangan yang diwarnai aksi jual secara meluas akibat ketegangan geopolitik yang memuncak sehingga mengkhawatirkan investor ekuitas. Dan akibatnya memang terjadi rally pada pasar obligasi dan sedangkan seperti yang kami katakan di awal tadi bahwa perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok yang berkepanjangan telah memicu kekhawatiran akan terjadinya resesi. Dan juga untuk kinerja IHSG pada hari ini tidak jauh pengaruhnya dari dengan seluruh bursa saham utama kawasan Asia yang juga diterpa aksi jual pada perdagangan hari ini. Dan juga terkait dengan hal itu di dalam negeri sendiri untuk pergerakan atau kinerja indeks harga saham gabungan ini datang juga pengaruhnya dari pergerakan rupiah yang cukup atau tidak bisa dibilang ini tidak mengembirakan. Jika kita melihat tadi pada pasar spot ini rupiah sempat melemah 0,21% atau di level 14.275 rupiah per dolar Amerika Serikat. Eliza. Velmi lalu bagaimana dengan perkembangan indeks LQ45 dan juga investor 33? Iya update sampai dengan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sore ini Eliza dan juga pemirsa memang untuk pergerakan indeks LQ45 kami catat di sini menurun 974,475 atau melemah 8,98 poin atau 0,91%. Sedangkan untuk investor 33 kami catat di sini sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat tadi melemah di 0,77%. Eliza. Terima kasih. Terima kasih.